hai 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 Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan mereview bahan bonsai syanci atau ceri Barbados yang manis jenis yang manis ini masih ya bukan yang kecut kalau yang kecut ini sangat beda ya baik dari batang atau daun itu dari karakter apa percabangannya itu bintik-bintiknya sangat jelas ya kalau yang jenis manis sedangkan yang kecut biasa-biasa saja itu agak coklat Oke kita langsung saja ya merupi u hasil dari meliukan ini ini ada videonya juga saat saya meliukan yang materi rafia ini tuh tuasnya tuh meliukan ya uh ada ulatnya ini gatel ini bu ulat ini ya buat terlihat kita lepaskan ke sana eh eh tuh mas saya liuk-liukkan tuh ya jadi saya ini akan potong ya biar jelas buang ranting-rantingnya ini biar joganya itu jelas karena ini sangat rimbun Mas kalau kita biarkan waduh enggak kelihatannya Oke saya akan potong potong ini yukannya biar kelihatan potong saja potong dulu Mas ah nih yang tampak uh ulatnya banyak mas tuh ulat juga ulat bulu buat terlihat kita buang saja lihat ulatnya gak ada ya ini yang jenis manis semastu yuk ini yang tali seperti ini ada ini ya tadi seperti ini ini bekas pecah mas ya atau patah Hai jadi saya tali-tali langsung pakai rafia eh kita teruskan pembuangannya pembuangan ranting biar masnya tahu seperti apa hasil dari meliukan bahan pun saya Sanchi memakai rafia eh tuh rafia kita buang dulu tuh mas ini saya tahan pakai batangnya Oke Bro tinggal yang jadi kalau membuang tunas ya atau ranting itu ranting yang dibawah saja mas ya jangan sampai kata-katas itu pucuknya jangan sampai di dipotong lah ya katanya karena kalau katanya itu kita potong bisa mengakibatkan kemacetannya macet-macet mas kalau kita potong katasnya ya jadi kita cukup bersihkan tunas yang dibawah saja ya seperti ini kalau ke atasnya biarkan biarkan dia biarkan Tungas tuh batangnya ya batangnya kelihatan kan ya tuh di dalam ini batangnya sudah nampak kan ini jangan dilepaskan rafiannya itu jangan sampai dilepaskan biarkan ya karena ini masih umur satu bulan dari tahap meliukan ini ya Oh ini ini ada bekas yang patah ini jadi saya langsung tutup pakai ini dia akan kembiumnya tumbuh lagi ya dan menyatu lagi seperti ini jadi liukannya seperti ini ya melunker-melunker ya melunker-melunker jadi caranya sangat mudah membuat santih ya dengan gaya-gaya es krim itu sangat mudah masih benar-benarnya ya ini cukup caranya seperti ini ini kan sudah hasilnya ini Mas kalau pas pembuatan ini saya juga buatin di video short ini saat pembuatannya dulu sekarang ini ya tuh gambiumnya tuh tidak menutup ini jadi bonsai itu nggak sangat mudah cara membuat bonsai itu sangat mudah sangat mudah sekali ya seperti inilah caranya kalau ujung jangan sampai kita buang karena macet Mas kalau kita buang jadi caranya ya setiap cabang itu kita liuk-liukkan semua ya ini diliukkan ini ada cabangan saya liukkan kesini dan cabang yang ini kesini dan yang ini kesono masuk masuk jangan sampai dipotong 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 maksudnya ini kan ada cabang tiga kita pakai yang satu kita liukkan jangan liukkan semua ada cabang tiga kita liukkan semua biarkan dia tumbuh subur ya sehat ya karena kalau cabang itu itu tidak kita banyak buangnya itu tanaman itu lebih cepat subur mas ya beda dengan kita kurangi itu ya apalagi kita liuk-liukkan disiksa lah seperti ini kan disiksa ini jadi caranya kita harus liuk-liukkan semua di setiap percabangan ya besok kita tinggal menyeleksi cabang yang mana yang cocok yang bagus yang pantas ya yang pantas itu kita pakai sedangkan yang tidak pantas seumpamanya ini tidak pantas ya liukkan yang ini kita tinggal jangkau dan dia akan jadi bibit bonsai lagi mas jangkau jangkau jadi intinya itu kita pakai satu saja besok liukkan yang mana yang pantas dengan gerak pohonnya ini gerak dari bawah yang pantas yang mana ya sedangkan ujungnya ini atau pucuknya jangan sampai kita potong mas biarkan ya biarkan saja dia karena pucuknya ini besok saya akan yuk-yukkan mas ini penting yang ini mas kalau ini pucuknya ini dipotong otomatis dia akan macet mas ya macet dan lama mas ya prosesnya itu makin lama kalau pucuknya itu kita ganggu kalau kita ganggu ini tanaman serikaya pendekin saja ini sikayanya biar tidak mengganggu ya dan tidak rimbun oke ini hasilnya mas ya hasil dari meliukkan ya meliukkan bonsai syanci memakai rafia ini hasilnya sudah kelihatan liukkannya kan ya sudah kelihatan karena ada beberapa teman ya yang komen buat konten yang dulu pernah abang buat katanya seperti apa sekarang ini saya buat ini buat ini hasilnya hasil dari liukan memakai rafia sudah sudah meliuk semua meliuk semua ini jadi kalau batang yang di bawah atau ranting yang di bawah kita potong itu aman yang penting kita jangan sampai memotong pucuk seperti ini pucuknya jangan jangan sampai dipotong lah pucuknya dan setelah dipotong seperti ini besok akan dia tumbuh tunas lagi mas ya akan tumbuh tunas lagi biarkan saja tunasnya kalau sudah sepanjang ini mati ya tunasnya kita potong lagi ya potong lagi tapi kalau masih segini jangan mas karena ini akan memompah batang yang ini maksudnya mempercepat pembesarannya kalau sudah segini gedenya buang saja potong ya oke inilah hasil dari meliukan bonsai shanti yang memakai rafia semoga video ini membaat dan menghibur juga terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati